Minggu Palem di Yerusalem 2024 Pernyataan Yesus sebagai Raja Saudara, fakta Israel harus menaiki tangga batu dengan ratusan anak tangga guna melihat prosesi Minggu Palem pada 24 Maret 2024 di Ibu Kota Israel, Yerusalem. Anda bisa melihat tentara perbatasan Israel menjaga keamanan dan menyiapkan ambulans guna merawat peserta prosesi yang kelelahan atau sakit. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saat ini saya sedang menantikan prosesi Minggu Palem yang akan diadakan dari gereja di Bukit Saitun ini menuju ke gereja Santa Ana di Kota Tua Yerusalem. Dan seperti Anda lihat, banyak sekali petugas keamanan polisi Israel yang berjaga, polisi perbatasan Israel yang berjaga. Dan saat ini memang cukup banyak turis juga yang menunggu untuk mengikuti prosesi Minggu Palem. Saudara, video fakta Israel kali ini agak panjang karena mencakup pengajaran tentang makna Minggu Palem yang Alkitabiah. Karena itu, fakta Israel menyarankan Anda menyimak sampai habis agar Anda bisa memahami pentingnya momen Minggu Palem di Yerusalem ini. Suami saya lagi ngomong sama dua orang Filipina yang kerja di Israel. Kita semua lagi menunggu prosesi Minggu Palem. Lokasi ini berada di wilayah Yerusalem Timur yang dihuni oleh mayoritas Arab Palestina. Karena Yerusalem Timur sempat dikuasai oleh Jordania selama 19 tahun, yakni dari tahun 1948 hingga 1967. Saat menunggu prosesi dimulai, fakta Israel bertemu gadis Arab Kristen yang cantik. Sayangnya ia menolak di wawancara, hanya bersedia foto bareng. Dua muslimah ini adalah petugas medis Magen David Adam, palang merah Israel yang turut memantau prosesi Minggu Palem. Saudara-saudara, inilah prosesi Minggu Palem yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengendarai seekor keledai dan memasuki kota Yerusalem dan orang-orang Yahudi di kota Yerusalem menyambut dengan mengatakan, Hosana, Hosana. Inilah prosesi yang dilakukan untuk mengingat apa yang terjadi dua ribu tahun yang lalu. Ini adalah pemuda gereja yang menjadi bagian semacam pramuka Arab Katolik. Di baju mereka ada emblem salib Yerusalem. Perlu Anda ketahui, umat Kristen di Israel bisa melakukan prosesi Minggu Palem dengan bebas. Tetapi, karena ada perang di Gaza, maka umat Kristen dari wilayah tepi barat, yakni Judea dan Samaria, bisa jadi tidak bisa masuk ke Israel, terutama karena alasan keamanan. Israel sangat mengutamakan keselamatan semua peserta prosesi yang jumlahnya cukup banyak. Saudara terima kasih Anda sudah mendukung Youtube Fakta Israel. Terima kasih telah menonton! Saudara penonton Youtube Fakta Israel, Lokasi awal prosesi Minggu Palem adalah dari gereja Katolik di Betfaj, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Lukas 19, ayat 29 sampai dengan 31. Ketika ia telah dekat Betfaj dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah ia kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Jadi, Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai Tuhan. Jika ada umat lain yang menyatakan Yesus hanya mengklaim dirinya sebagai Nabi, tentu tidak sesuai dengan pernyataan Yesus sendiri dalam ayat Lukas 19, ayat 31. Ini adalah sebuah lagu rohani dalam bahasa Arab. Terima kasih telah menonton! Tradisi Minggu Palem adalah momen ketika Yesus mengendarai keledai memasuki kota Yerusalem dan orang-orang Yahudi menyambut Yesus sebagai Raja. Lukas 19, ayat 36 sampai dengan 38 tertulis dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di keempat jalan menurun dari bukit Syedburg, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dua ribu tahun yang lalu, orang-orang Yahudi telah mendeklarasikan Yesus sebagai Raja Israel atau Sang Mesias. Sebab Mesias artinya yang diurapi. Untuk menjadi Raja, tentu harus diurapi. Meski sesungguhnya Yesus baru betul-betul menjadi Raja di bumi saat kedatangan kedua kali dan memerintah selama seribu tahun dari Yerusalem. Fakta Israel mengajak Anda menikmati beragam musik dan alunan lagu rohani saat prosesi minggu malam ini. Saudara, dalam Markus 11 ayat 8-10 tertulis, Banyak orang yang menamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dari Markus 11 ayat 10 jelas dinyatakan bahwa masih ada kerajaan yang akan datang, kerajaan yang akan dipimpin oleh Raja Yesus sendiri. Pernyataan Yesus sebagai Raja pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem 2000 tahun yang lalu adalah pengenapan dari Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyari, Hai Putri Sion, Bersorak-sorailah, Hai Putri Yerusalem, Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia adil dan jaya, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Matius menulis tentang pengenapan tersebut dalam Matius 21 ayat 4-5, Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Raja bangsa Israel datang di Sion, nama lain Yerusalem. Kelak Yesus sebagai Raja bukan hanya menjadi Raja atas Israel, tetapi seluruh bumi berada di bawah pemerintahan Yesus. Dalam Matius 21 ayat 9 tertulis, Dan orang yang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengibadinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sodara, Hosana dalam bahasa Ibrani, Hosiana, yang bisa diartikan sebagai tolong selamatkan kami. Dalam konteks Yudaisme, anak Daud dianggap sebagai juru selamat atau Mesias. Nah, orang-orang Yahudi menyambut Yesus dengan pekik sorak, Hosana bagi anak Daud, sebuah bentuk penghormatan kepada Yesus, Yeshua Hamasyah. Sodara, Anda bisa membayangkan, 2000 tahun yang lalu, orang-orang Yahudi menyambut kedatangan Yesus dengan daun-daun palem. Mengatakan, mempersorang mengatakan Hosana, Tuhan selamatkan kami. Dan sekarang, kita sedang terjadi perang. Dan sekali lagi, kita dari bangsa-bangsa, umat terus sedang percaya kepada Yesus, berkembangkan Tuhan selamatkan bangsa ini. Biarlah kebenaran kebenaran dinyatakan atas bangsa ini. Dan biarlah pun dari bangsa-bangsa, yang mengatakan Hosana, Hosana, tetapi biarlah kami ini menjadi intercessor, kami ini menjadi perantara, untuk berseru Hosana, Hosana, sehingga orang-orang Yahudi, menjadi percaya, dan mereka melihat Yesus itu datang ke dua kali. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai, sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. dan fakta Israel percaya. Jika kita orang percaya Yesus, menjadi perantara, menjadi intercessor dalam doa, maka kita bisa membawa Yesus kepada bangsa dirinya. Terima kasih Anda telah mendukung pelayanan fakta Israel. Salam damai dari kota Yerusalem. Ayat yang fakta Israel ucapkan dari Matius 23 ayat 39, merupakan membuatan tentang kedatangan Yesus bagi orang Yahudi. Yesus akan datang kembali di Yerusalem. Hal ini dikatakan Yesus dua hari sebelum ditangkap untuk disalibkan. Yang menarik, para penonton YouTube fakta Israel, Yesus mengutip dari Masmur 118 ayat 26, Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam nama Tuhan. Ini adalah janji kedatangan Yesus untuk orang Yahudi. Karena kelak, Yesus datang kedua kali secara khusus untuk orang Yahudi. Selamat datang kedua kali secara khusus. Saudara, Taukah Anda peserta prosesi membawa daun palem merujuk pada Yohanes 12 ayat 12-13. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana, Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Filipina? Yes. Ah, oke. Shalom, shalom. Shalom. Oh, Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. 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 Ui, 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 ui. 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 Ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui.